Namun tak terbesit pun rasa curiga dalam benak telaga, apalagi berpikir yang macam-macam. Pokoknya kamu tuh diem, gak usah banyak omong, saya bilang gitu. Terus ditempeleng lagi, pipi saya kiri kanak, kesakitnya. Terus nangis, pas ditempeleng itu nangis, nangis aja saya di dalam kamar. Terus pas itu dia baru buka salun saya, campangan celana dalam saya, baru saya diperkuasa lagi. Mau teriak juga gak bisa, mau berontak badan saya, kenapa gak bisa digerakkan? Nasib telaga tak jauh beda dengan kenangan. Pil pahit pun nyatanya harus dia telan bulat-bulat. Telaga terpaksa turut merasakan aksi tak senonoh sang guru agama. Malam itu I.L. memanggil telaga. Telaga yang hendak pergi sholat tarawih terpaksa menunda kepergiannya. Gadis kelas 1 SMA ini pun akhirnya harus rela ketika teman-teman sepanti asuhannya pergi terlebih dahulu dan meninggalkannya. Yang terjadi selanjutnya sungguh diluar dukaan. I.L. melarang telaga pergi sholat tarawih. Sebagai guru agama, I.L. seharusnya malah mendukung telaga untuk melakukan sholat tarawih. Itu pokoknya kamu boleh terawih, tapi saya ngotot terawih, saya pergi terawih. Semalam yang keduanya lagi, sekarang kamu sudah usah terawih. Kenapa bapak ini sebelumnya itu, kenapa saya sudah disuruh terawih pada hari ini belum pasal. Sebelumnya itu sama dia dibintak saya. Telaga sempat menolak perintah I.L. Ia tetap berangkat ke masjid untuk mengikuti sholat tarawih. Penolakan telaga ternyata memancing kemarahan I.L. Tangan kekar I.L. sontak mendarat di tubuh telaga. Telaga terhempas tak mampu menahan beban tubuhnya. Mariana, ini dia bilang, kan teman-teman saya semua, di dalam semua kan, lagi nonton TV, terus saya dipanggil keluar, di luarnya sepi. Anu, saya suruh kamu udah terawih, kenapa kamu terawih? Dipukulin saya, terus ditempele. Saya nangis, diam saya sekarang. Sekarang, Anu, bapak mau ke pusku, kamu ke pusku. Dia bilang gitu, ada apa pak, pokoknya kamu ke pusku aja. Telaga kemudian dicap sebagai anak tak tahu diri, tak tahu membalas budi kebaikan I.L. Beberapa waktu sebelumnya, I.L. memang memberikan telaga dan para penghuni asrama lain sebuah baju lebaran per orang. Namun, telaga mendapatkan keistimewaan dari I.L. Telaga dibelikan baju lengkap dengan sepatu dan sendalnya. Sangat berlebih juga dibandingkan anak-anak asrama lainnya. Karena setiap lebaran kan kita dibelikan baju, jadinya saya gak mikir kemana-mana. Yang anehnya saya dibelikan baju dari seandar, seandar, celana, sama baju. Sedangkan teman-teman saya yang lain itu cuma dibelikan satu baju aja. Jadi gini bilangnya, saya itu anggap kamu anak gak lebih dari itu, dari belakang itu sama saya. Keistimewaan ini sempat menjadi tanda tanya bagi telaga. Namun, tak terbesit pun rasa curiga dalam benak telaga. Apalagi berpikir yang macam-macam. Telaga hanya berpikir bahwa I.L. menyayanginya lebih daripada yang lain. Telaga merasa senang atas keistimewaan ini. Namun, malang tak dapat dihidari. Kebaikan-kebaikan I.L. selama ini ternyata mengharapkan pamrih. Tak tanggung-tanggung. Telaga harus membayarnya dengan kesucian tubuhnya. Benar-benar piadam. I.L. memaksa telaga membayar mahal seluruh akal bulus yang berbalut topeng kebaikan itu. Sebelum telaga dinodai, I.L. sebelumnya memaksa telaga untuk menyaksikan visi di porno. Telaga berontak dalam konflik batin yang tak terperih. Ia kemudian memilih menundukan kepala, menghindarkan matanya merekam gambar-gambar tak senonoh itu. Aksi menolak nonton itu membuat I.L. semakin naik pitam. Terus saya di bawah, di bawah. Dia di kasur, saya di bawah. Terus pas saya nonton itu, tidak berani saya hadap TV itu. Saya tunduk gini, tidak berani saya lihat gini aja saya tunduk. Terus ke ini, rambut saya ditarik ke belakang. Terus sampai kepala saya ditinggikan ke tembok itu. Astagfirullah Zimpa, kamu ini tidak bisa diajak nonton. Dia bilang gitu bentak-bentak sayang. Anu, peduh mah saya ajak nonton. Anjing kamu, dia bilang gitu semua sayang. Puas menonton visi di porno, I.L. kemudian melancarkan aksi becatnya itu. Tak ada lagi cerminan seorang guru agama dalam dirinya saat itu. Yang ada hanyalah bayang-bayang setan yang merasuki fikirannya. Terima kasih.